Intro Tauran dua kelompok pemuda di jalan kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, rekam kamera pengawas. Kedua kelompok pemuda mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Bela diri, kata yang sering salah ditafsirkan beberapa kalangan menjadi aksi ribut atau tawuran yang merugikan pihak lain. Namun, bela diri yang sesungguhnya adalah bentuk pertahanan terakhir seseorang saat sudah tidak bisa menghindar dari ancaman. Nah itu namanya orang bukan hanya, bukannya untuk sekedar, ya emang emang niatnya buat-buat tawuran, buat berantem, ada yang begitu. Tapi, Alhamdulillah, insya Allah, kalau dari sebuah perguan beksi, insya Allah kagak ada yang begitu. Kita bukan untuk kesombongan, bukan untuk menjadi preman, bukan untuk jadi, boleh katakan, nongkrong di pasar, sebagian-sebagian jagungan, gak ada gitu. Jadi, ajaran dulu orang tua itu untuk menjaga diri dan orang ada juga. Menjaga diri itu buat diri kita. Yang kedua, buat keluarga kita, kita jaga. Setidaknya, makna bela diri inilah yang diajarkan pada salah satu budaya khas Betawi, yaitu Silat Beksi. Silat Beksi adalah bela diri main pukul yang diciptakan Li Ching Ok pada awal abad ke-19 di Kampung Dadap. Li Ching Ok mengajarkan Silat Beksi, salah satunya kepada Haji Gojali. Setelah itu, Haji Gojali mengajarkan pada murid-muridnya di petukangan, antara lain Haji Hasbuloh, Kong Nur, Kong Simin, dan Kong Mandur Minggu yang lalu disebarkan lebih luas ke berbagai tempat lainnya. Hari ini, Kampung Silat Betawi Petukangan masih melestarikan Silat Beksi dan menjadi wadah dari berbagai aliran Silat Beksi yang tersebar dan berkembang di Jabodetabek. Yayasan Kampung Silat Betawi akhirnya terbentuk. Dan dari sejarah itulah kita berpikir, orang tua kita pengen punya wadah loh. Punya untuk nomor satu loh. Tapi biarkan ini menjadi beraneka ragam. Banyak guru, banyak aliran, tapi kampung ini tetap menjadikan ini menjadi satu tali erat, yaitu main pukul Beksi menjadi pemersatunya. Satu kalimat yang dipakai para guru kita adalah lu mau sembilan jurus, tiga belas jurus, lima belas jurus hari ini. Ketika lu mukul begini celentang, itulah keluarga kita, saudara kita, seperguruan kita hari ini. Karena akan ada kembangan yang banyak. Kalau kita perdebatkan itu, bukan akhirnya kita menyatu, tapi akhirnya akan melebar. Maka tugas kami adalah menyatukan. Silat Beksi tak hanya mengedepankan bela diri semata. Jauh sebelum itu, siapapun yang ingin belajar silat ini harus mengenal nilai-nilai rohani. Dulu bahasanya di atas balik kita mengaji, di latar main pukul. Jadi sembilan itu yang kita pakai. Sebelum belajar Beksi, paling tidak hari ini belajar ilmu agamanya dulu. sebagai penjaga utamanya. Ketika kita sudah belajar agama, sudah tentu perbuatan kita, insya Allah, berbuat baik, berguna bagi masyarakat, dan berbakti kepada orang tua agamanya. Ketika itu, barulah diajarkan ilmu itu. Sebagai, pertama, menjaga diri. Kedua, menjaga keluarga. Ketiga, akhirnya akan menjaga negerinya sendiri. Sebelum mulai latihan, para murid diajak untuk ziarah ke makam Haji Gojali sebagai bentuk penghormatan kepada guru terdahulunya. Kenapa mau di ziarah? Sebenarnya bukan ziarahnya. Bahasanya, mendoakan ya. Minta izin ya. Minta barokahnya. Bukan yang meninggal, tapi pada Allah SWT izinkan saya untuk mendapatkan ilmu yang berguna bagi diri dan bagi masyarakat. Dan berharap bahwa yang pertama, itu yang saya bilang, adab diutamakan. Kalau kita mau belajar, ya soan dulu sama gurunya. Kan bahasanya begitu, Pak. Bukan sama yang meninggal sebenarnya, tapi kita berharap karomahnya yang kita ambil. Setelah berziarah, latihan dimulai. Diawali dengan pemanasan, lalu pendalaman jurus-jurus yang ada pada silat peksi. Samputnya. Kalau awal itu lebih bahaya dia malah. Coba. Dia pukul. Ngambil nih. Jadi langsung nih. Tuh. Bareng. Patah nih. Tuh. Kalau bukan ini, dia ambil nih. Ya. Awalnya. Karena dia langsung ambil. Dia bareng. Orang mukul dia bareng. Langsung ambil. Ambil. Langsung patah. Itu gerakan pertama langsung begitu tuh. Iya. Karena kan awal itu yang bahaya. Orang kan kaget tahu. Pikiran mah kaget ada makna. Padahal mah bermakna. Kalau beksi, hitungannya sangat keras. Dia akan mencari titik lumpuh dan titik mati. Makanya kalau dulu lomba ipsi pencaksilat, kita pasti jatuhin orangnya. Tapi gak pernah menang. Karena apa? Diskualifikasi. Karena tegas kita sukseskan. Selesaikan, tuntaskan. Tapi kan kalau itu ada aturan. Mukulnya di sini, di sini. Kita gak bisa di situ. Makanya, nah inilah. Kenapa beksi ini menjadi pencaksilat tradisi. Karena ini adalah pencaksilat yang memang untuk melumpuhkan dan mematikan. Darsik, satu-satunya murid Haji Gujali yang masih hidup, tak jarang memantau jalannya latihan. Bahkan, mengajarkan jurus secara langsung. Jurus. Petir. Sul. Sul. Rut. Sep. Aung. Aung. Terus. Serius trus. Steril. Selesai. Jauh, joneng, ganden, bandut, petir, tingkes, peisi satu, silem, sama bolang paling. Selain Darsik, ada juga Soleh, anak guru Haji Hasbuloh. Ia pun memantau langsung proses latihan yang berjalan dan sesekali memberi arahan. Perkembangan silat beksi diiringi dengan penyebarannya yang pesat. Setidaknya pada tahun 2021 terdapat 50 koordinator latihan di Jabodetabek. Nah, kedepannya insya Allah mudah-mudahan kampung silat petukangan ini adanya. Emang pusat di beksi ada di petukangan, mudah-mudahan berkembang sampai seterusnya. Perkembangan dan antusiasme tersebut dapat dilihat dengan kehadiran para pesilat beksi di acara Parade Silat Beksi yang diselenggarakan di kampung Betawi, Setu Babakan. Parade ini termasuk dalam rangkaian acara Festival Betawi yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Parade ini menampilkan jurus-jurus yang ada pada silat beksi dan dibawakan oleh pesilat dari berbagai koordinator latihan yang tersebar di Jabodetabek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Namun, Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi regional, nasional, dan internasional menciptakan ruang bagi para pendatang untuk menetap di Jakarta. Kehadiran penduduk pendatang menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian dan penyebaran silat peksi. Tantangannya cukup banyak, baik dari lingkungan setempat yang sudah beraneka ragam, yang memang kita mesti mengayomi para suku-suku lain yang hadir di tanah tukangan. Karena kalau kita melihat pada hari 30 persen pribumi betawi yang ada di sini, bagaimana kita mengasih edukasi kepada mereka yang ada di sini. Bahwa ini loh dulu seperti ini, kami ingin menciptakan ini. Sama seperti kita meminta nama jalan yang sudah disahkan, ternyata masih ada yang kurang setuju. Ada sebagian. Walaupun dasarnya orang itu tinggal di situ, makanya di situ. Karena dia para pendatang, tapi kita menghargai itu. Jangan sampai kita bilang mengorbankan sesuatu untuk naik, untuk menjadi fenomenal, tapi mengorbankan masyarakat di lingkungan. Itu yang kami tidak mau, Bang. Makanya kita akan bersinergi dengan masyarakat di lingkungan. Dan Pemda, kita berharap mendorong terus, Bang. Gitu loh. Nggak mati obor juga di Pemdanya. Sebenarnya atensi dari pemerintah Provinsi DKI Kediatan itu sangat besar ya. Seperti sudah diberikan surat keputusan oleh dinas terkait, dinas kebudayaan ya. Ini sudah dipastikan sebagai desa wisata ya. Khususnya masalah silat betawinya ini sudah ditentukan oleh dinas kebudayaan. Itu sebagai atensi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Harapan kami, mimpi kami, anak-anak petugangan berharap bahwa petugangan ini menjadi kampung main pukul beksi yang mempunyai ciri khas lokal, budaya lokal, tradisi lokal. Dan inilah cita-cita orang-orang tua kita, guru-guru kita, ngkong-ngkong kita yang terdahulu. Untuk itu, ayo kita bersama-sama para pebeksi, para guru-guru beksi, para tokoh-tokoh beksi bersatu dalam melestarikan beksi untuk menjadi budaya harga mati kita di Tanah Betawi, Tanah Jakarta. Beksi mesti dilestarikan, beksi mesti dikembangkan. Terima kasih telah menonton!